Kali ini saya akan menjelaskan apa saja bahan-bahan yang perlu disiapkan dan cara pengolahan untuk membuat ramen egg. Ayo kita lihat. Halo, kembali lagi bersama saya Arief di Kegel Re Channel. Hari ini saya akan membuat ramen egg. Untuk kalian yang bingung apa itu ramen egg, jadi ramen egg itu adalah telur yang biasa dihidangkan di atas ramen. Yang biasanya dihidangkan dalam keadaan setengah matang. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja bahan-bahan yang perlu disiapkan dan cara pengolahan untuk membuat ramen egg. Ayo kita lihat. Ramen egg atau yang biasa disebut juga Ajib Skit Tamago, itu adalah olahan telur yang dibuat dari macam-macam bahan. Yaitu dari soy sauce, dari mirin, ada gula, dan juga ada chicken powder. Untuk membuatnya sangat gampang. Kita hanya perlu merebus semua bahan. Jadi dari soy sauce, ada mirin, ada gula, juga chicken powder. Kita rebus semuanya. Terakhir nanti kita masukkan telur yang sudah direbus ke dalam larutan. Pertama, kita rebus telur selama 7 menit dari air mendidih. Sampai menunggu telurnya matang, kita buat larutan untuk merendam telurnya. Pertama, kita panaskan mirin. Kita panaskan mirin. Sampai alkohol yang ada di dalam mirin ini menguap. Setelah itu, kita masukkan gula. Juga soy sauce. Lalu kita tambahkan air. Terakhir, kita tambahkan chicken powder. Aduk hingga larutan mendidih. Setelah larutan menjadi, kita masukkan ke dalam wajah. Tolurnya sudah matang, sudah sedang dingin. Kita angkat telurnya dan masukkan ke dalam air kers. Untuk stop cooking process. Kita tunggu sampai telurnya dingin. Lalu kita kupas kulitnya. Selanjutnya, kita kupas telur. Dan kita masukkan ke dalam larutan. Kita masukkan. Kita rendam telur selama 24 jam. Agar rasa gurihnya bisa meresam sampai ke dalam. So, itu tadi cara membuat ek ramen atau wajah sekir tamago. Tetap stay tune di Kegelery Channel. Jangan lupa untuk share, komen, like, and subscribe Kegelery Channel. See you. Jangan lupa untuk share, komen, like, and subscribe Kegelery Channel.